Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para seluruh seluruhku semuanya Dimanapun Anda berada Semoga kita selalu sehat Dan selalu mendapatkan kabar yang bahagia Dan berjumpa lagi dengan Lemonti Channel Dan kali ini Saya akan melihat pesona Pohon Santigi ya Di habitat aslinya Dan perjalanan dari rumah saya Sampai ke pesisir pantai lumayan jauh Sekitar 2 jam lebih Perjalanan ditempuh dengan kendaraan Oke kita nikmati saja perjalanan ini Sambil melihat pemandangan-pemandangan Dan kita bisa melihat Pesona Pesisir pantai Karena pohon Santigi terdapat Terdapat banyak Bukan hari ini Nah Jadi seperti ini seluruh Ini adalah Ini adalah pohon Santigi Pohon Santigi ini tumbuh di pesisir pantai Ini Ini ditanam Dan ini adalah Jadi pertumbuhannya Jadi pertumbuhannya Bisa sampai 3 meter Lebih Ini adalah daunnya Yang tebal Nah seperti ini Pohon Santigi ini Ini sering sekali kita lihat Menjadi bahan bonsai Atau bonsai yang lumayan Lumayan laku keras Di pasarannya Dan kita juga sering melihat Santigi ini Memenangkan kontes Di beberapa Wilayah Daun Santigi Daun Santigi Cukup tebal Dan bentuknya lonjong Kecil Kalau dibuat pun bisa Perangpinanya pun Cukup matang ya Kita bisa lihat Tingginya Kurang lebih 3 meter ini Sangat tinggi Karena hidup Langsung di los Dan untuk Pohon Santigi Tersebut Kita bisa Tanam Semai gigi Atau Cangkok ya Untuk perawatannya sendiri Kalau Misalkan Dibawa ke Air tawar Atau Jauh dari laut Umumnya Kita Menyeramkan Air garam Seminggu Dua kali Atau Tiga kali Untuk menjaga Kadar Keasaman Dari pohon tersebut Ini adalah Biji Santigi Seperti ini Bunganya Bunga Santigi Seperti itu ya Nah itu adalah Bunganya Nah disini juga Menyediakan Cangkoan Santigi Karena Pohon-pohon ini Sudah dijangkok Untuk dibulidaya Dan kalau kita Ingin Membulidaya Pohon ini Sudah ada Cangkoannya Jadi kita Tinggal Memetik Cangkoannya Dan kita Bawa pulang Kita rawat Di rumah Dan misalkan Kita jauh dari Area Laut Kita bisa Menyiramnya Dengan air Garam Kurang lebih Seminggu Dua kali Rutin Nah ini adalah Cangkoan-cangkoan Yang sudah dipanen Oleh pemiliknya Oleh pengelola Pantainya Dan cangkoan tersebut Juga bervariasi Besarnya Kurang lebih Satu jempol kaki Orang dewasa Ada yang lebih kecil Bervariasi Jadi kita Bisa memilih Disini Kalau yang Satu ini adalah Semai biji Jadi Kita juga Harus telaten Karena semai biji Itu lama Tidak seperti Cangkok yang Begitu Kita tanam Sudah Seperti yang Kita inginkan Nah sekian dulu Video dari Lemonti Channel Semoga Menginspirasi Untuk kalian yang Ingin Membudidaya Pohon santigi Di rumah Semoga Sukses selalu Dan salam Satu hobi Selamat menikmati